hai oke guys kita bakal melanjutkan lagi game nobody the turnaround nya sudah di hari 6 ya seminggu lagi guys kita harus mengumpulkan uang sekitar 20.000 kuai teman-teman di sini saya cukup optimis ya asalkan kita setiap hari itu berjualan guys tar kita bakal cek dulu yang kain itu tinggal 4 mencoba nih yang bunganya masih banyak guys ya Nah kemarin kan kita udah sempetin jualan yang dibawa ya jadi kita bakal coba jualan di pasar ya katanya yang di pasar itu kebutuhan pembelinya itu enggak turun-turun gak 100% terus ya ini gue baru tahu Oke terakhir kita pesen apa ya ini udah sampai semua nice Oke sudah siap guys barang-barang jualan kita sama juga hari ini kita coba kerja yang lima jam ya temennya saya cek dulu deh handphonenya nih Oh jadi koki guys kita kita belum bisa ya kita belum bisa kita kerja yang lima jam aja ya lima jam saya makan dulu baju saya mau kotor guys saya harus ganti dulu ya mengganti baju teman-teman dari semalam kita ambil bajunya terus saya belum sempet beli baju baru ya Alhamdulillah guys tidak mayana nanti kita coba beli yang peratusan kali ya ratusan kali ya guys ya karena ada efeknya guys Coba kita fokus ini dulu ya kumpulin Rp20.000 dulu baru nanti uang lebihnya itu bisa kita gunakan untuk poya poya Oke kesudara ini seperti biasa guys ya kita bakal jualan ini dulu kali ya recycle atau ntar malam temen-temen sebenarnya malam bisa guys kalau kalau misalkan kita mau recycle aja Oke guys kita bakal coba untuk kerja jadi ini guys yang 55 jam ya 5 jam itu kalau yang di bagian sini itu cuma maskot doang guys yang lainnya itu 8 jam 9 jam 8 jam ya kalau misalkan saya mau ngambil ini itu nanti bisa dapet apa ya ini ya Smart ya skill apa tugas yang dari maskot atau kin kali ya Nah jadi saya mau coba jadi badut guys nanti ya jadi badut cuma kan kita belum bisa nih guys ya karena relasi masih 60 Nah kalau misalkan kita mau kerja langsung di sini tanpa job broker mau nggak mau kita mulainya dari job broker dulu guys ya nanti kalau misalkan kita udah kenal sama pemilik gedungnya nanti kita udah bisa kerja langsung guys tanpa job broker temakan dulu guys di sini ya makan ubi bakar guys gimana nah sudah Oke kita masih kecapean juga ya di sini nih nih nggak makan dulu ya neng halalah katanya ya lalalalala ada neng kita kesini ya di sini ada nih ya temen-temen ya short labor maskot kita bakal ambil pekerjaannya untuk saat ini kita dikurangin ya tetap ya 10% dari 145 kuai gajinya terus juga kita harus deposit 50 kuai guys ya supaya itu kita nggak kabur ngambil kostum temen-temen Oke kita bakal coba manual di sini guys ya kita pertama kali nih kerja jadi badut ya nah kalau untuk pekerjaan ini kita cuma ini guys ya nanti ada bubble gitu kayak ayo dance gitu guys ya kayak 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 ini guys kayak waktu senam sama mama ya nanti ada itunya guys ada apa tuh petran gitu temen-temennya orang-orang kalau mbak saya mau joget nih ya itu guys Oh pasin ya freestyle gitu ya eh kita joget dulu guys oh oke aku pada terkesih banget ini apa nih apa nih ini apaan dah tadi apaan guys eh bawah kiri kanan atas kiri oke nah ini nih guys saya nggak paham nih oh pencet-pencet aja guys asal-asalan Oke nih temen-temen oh freestyle kalau yang ini bagian freestyle gitu ya eh bonusnya lumayan juga guys tuh eh uh makin banyak guys tapi lumayan juga guys bonusnya di sini ya 50 51 saya dapat temen-temen Oke kita dapat skill point 1 nice lumayan guys nih ya bisa kita gunakan untuk upgrade starts ya kita buka dulu deh jifatnya baru habis itu kita bisa fokus untuk stats kecilnya ya di sini saya mau maksimalin dulu guys negosiatnya untuk saya nanti kalau jualan jualan barang-barang loak itu dapat keuntungan lebih guys ya persennya nambah terus sekarang saya mau istirahat sih temen-temen sebenarnya nih ya mau makan dulu ya makan terus istirahat bangun langsung aktivitas guys jadi kita bangunnya itu kita coba makan yang enak kali ya sekarang ya 32 guys kita cobain Clay pot supnya nih temen-temen Oke enak juga nanti kita juga ambil barang ya temen-temen yang di badai Express sekarang kita pulang dulu pulang terus kita eh mandi ya mandi terus kita istirahat sebentar jam 3 sore itu kita bangun ya di situ kita lakuin aktivitas dulu ya relawan terus jualan guys ya kayak gitu ya eh sekarang jam waduh udah jam 2 jam 2 guys jam 2 ya satu jam aja istirahat hari ini ya eh oke udah guys enggak apa-apa deh enggaknya nggak kecapek-capekan banget deh pegel ya sore pegel guys badan nah disini kita bakal ambil dulu guys barang-barang nih kita bawa bunga ya bunga kain terus yang lainnya boleh nih mainan dan mata kipas dasing dan lain-lain teman-teman cuma ini mau berat ya kita taruh dulu deh ya eh mainannya temen-temen mainannya kita taruh dulu ya seenggaknya saya nanti bawa tisu sama spongless yang dari Budi Express ya Nah sekarang kita langsung ke ini dulu temen-temennya kita ke badai Express di sini ya kita ambil barang terus habis itu kita bakal lakukan aktivitas jadi relawannya untuk naikin respect guys ya kita ambil dulu Oke ini kita ambil semua tapi kap terus nanti kita restock lagi ya temennya masih ada enam hari guys seenggaknya itu gue masih bisa dua kali restock lah ya sebelum hari akhir guys saya masih kecapekan nih temen-temen nih relawan dua jam ya dua jam ya langsung temen-temen nggak usah istirahat dulu ya Oke disini kita bakal ambil pekerjaan jadi relawannya guys ya aktivitas nih ah untuk naikin respect nih dapetnya dari sini doang gak sih kita jadi pelawan nih di sini saya ke kanan deh di sini ada banyak sepeda guys berantakan ini udah diberesin berantakin lagi beresit berantakin lagi Aduh dapat makanan gak lumayan ya ini enggak ada orang yang lihat desumatnya hahaha kita lanjut guys masih lanjut masih lanjut ke kiri aja nih nih ada katrus lagi nih biasanya bisa diambil kah masih bisa nice beda dibawa ya habis ini bedanya ada dua jadi sama atas oke oke selesai guys kita dapet respect 30 ya di sini nice 100% lagi eh 100 lagi respect buat terus di sini sekalian saya mau beli alat untuk pekerjaan guys ya Nah kita udah buka ini agak cifat jadi untuk cifat itu ada dua item nih guys kalau gua lihat ya ada chief knife kalau yang ini untuk nambahin 20% gaji pokoknya guys ini lumayan harganya 150 ya tuh satu lagi itu galoses ini juga cifat kalau yang ini kita pakai kalau misalkan kita lagi kotor terus nggak bisa bekerja guys baru pakai yang ini Oke ini harganya murah saya bakal beli ini sama yang pisau ya Aduanya aja guys sekalian saya beli Oke sudah udah sore guys kita fokus jualan guys nih apa baju saya aurora ini tempat udah kayak gembel kali ya nih eh nih guys ya kita cek nih tuh guys dia nggak turun-turun ya respect kita 100 sekarang saya bakal coba jualan bunga teman-teman di sini ya katanya laku juga eh sama juga yang lainnya kita jualan kain sama satu lagi mungkin kacamata kali ya kita kita coba Oke kita bakal tes di sini jualan dua jam ya jadi saya bagi dua guys ya barangnya barang jualan ya temen-temen ya eh hujan guys ternyata Aduh hujan ya saya nggak bawa ini guys bentar ya bentar hujan temen-temen hujan 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 kita pulang guys ya saya mau jualan ini guys barang-barang yang Iya nih guys yang gini nih Aduh beratannya kita taruh dulu kipasnya Oke berangkat lagi guys duga baju kali ya ganti baju baju aja baju-baju ayo ayo-ayo baju oke nanti baju nah udah guys rapi G berapihan ya ya kita langsung jualan lagi guys ya kita bakal coba jualan di sini nih temen-temen ini dihalte nih kayaknya kayaknya ini guys banyak yang beli payung ya dan orang-orang pada kerja nih ya buru-buru kita jualan ini ini di sini satu persen untungnya terus juga kita bakal jual tisu sama spong ya oke kita habis Aduh satu jam doang guys di sini ya nah kita jualan payung di sini kayak dibeli-beli Oke lumayan guys nah seenggaknya untuk barang yang hujan itu stoknya berkurang temen-temen ya Nah oke kita bakal langsung stok lagi guys kita langsung restock lagi ya saya restock ini lagi guys untuk barang yang kayu atau yang hujan-hujan ini saya nggak restock kita bakal restock kain sama tisu ya eh in lapnya kita beli dua terus tisunya kita beli satu oke terus sem udah guys ya itu aja sih tempatnya barang lainnya yang kosong enggak ada guys ya soalnya nah sekarang sekarang saya udah benar-benar kecapaian enggak banget guys saya butuh hiburan alisim main basket aja yang gratis hehehe Hai main basket ya Nah itu ngapain kalian ya biasa nih di taman orang pacaran ya saya cuma lagi hujan kita malam main basket hujan-hujanan ya lebih aneh lagi guys lempar dulu guys ya paling paling gampang tuh di tengah emang oh guys paling gampang di tengah temen-temen nah masuk oke masuk terus guys hehehe sombong ya terakhir yang enggak oke lumayan kita dapat moodnya lah seenggaknya disini oke guys ya hikmut lagi nih Mangat kita menjalani hidup oke kayaknya sedikit lagi saya bakal kelaparan nih jadi kita jajan dulu ya aja jalan di depan puskesmas guys oke kita bakal beli cingfung nih cengfung ya di banget pedes nah sudah teman-teman eh guys kita pulang nah langsung guys kita cuci baju dulu cuci baju ringin laundry terus kita nggak usah mandi guys masih wangi alisim satisfaction guys nah disini kita cek dulu guys pekerjaan malamnya itu enggak ada bonus ya guys ya enggak ada yang bonus nih paling tinggi itu jadi ini guys delivery gaya tukang ngantar-ngantar 132 tuh kejam-4jam doang eh kita taruh ini dulu guys ya saya mau taruh barang-barang jualan nih kita taruh barang-barang yang jualan besok kita coba jualan lagi di bawah ya kita jualan lagi di bawah eh ada sampah temen-temen besok pagi kita jualan ini guys ya jualan barang luak ya kita tidur dulu guys istirahat nih ya hari ini enggak terlalu ini aja sih enggak terlalu banyak pemasukan harusnya tuh udah 16.000 lah seenggah ya biasanya nggak papa teman-teman karena kan saya mau naikin respect tadi ya respect dulu buat jualan soalnya itu oke sudah hari ke-25 guys lima hari lagi kita harus mengumpulkan 20.000 semangat langsung guys kita cek ini dulu ya airing dulu apprentice kita belum bisa sayang banget guys itu kayak random deh temen-temen yang di handphone kadang kalau kalian keluar tuh slot lagi berubah lagi tuh guys di sini kita bakal bekerja ya guys ya kita udah kecapean setengahnya kerjanya itu yang 8 jam udah bisa nih guys nanti kita habis itu ntar guys kayaknya mesti diubah nih guys mindset mindsetnya kita langsung bawa barang jualan ya langsung bawa barang jualan supaya enggak pulang lagi temen-temen jadi sih sih aktivitas barang loak nih jualan malem deh kayaknya yang bagus ya Nah sama juga takutnya nanti kalau hujan lagi guys mending saya bawa semua deh guys udah segitu aja guys kita bawanya Oke kita coba cari kerja yang 8 jam gak sekarang ya main dadu atau kator katanya Hai makan ini dulu deh guys gua dulu deh udah saya mau beli snack di sini naik ya di peker semuanya tiga sama Ciki Gansokeh temakan dulu guys sebentar di sini ya Nah kita coba naikin yang user deh guys ya coba naikin yang user emocek lagi untuk ini ya guys ya nih sebentar lagi mau 60 guys ya coba naikin user tapi dari ini guys dari job broker dulu guys kita kesini dulu ya kita bakal bekerja jadi user nih mana tuh nih ya user guys jadi kurangin ya Oke kita bakal coba manual guys sayanya kayaknya sih saya belum pernah coba yang manual guys yang ini ya jadi tukang bukain pintu nah jadi kita pencet spasi doang temen-temen ternyata ini ya eh saya belum ngerti ini ya guys ganti sepatu temen-temennya ini nih ya kasih misi Pak gp guys ternyata ya oke nih orang banget lewat kita selamat datangin doang temen-temen mat datang oh kasih tip guys terima kasih sudah datang Mas Mari Mas Mari Mas Mas kasih sudah masuk hehehe Hai Mas ini Mas nih Bapak-bapak ya Terima kasih Pak Wih dapet temen-temen ya Mari Pak Mari Pak Maribu bapak-bapak semua guys jangan-jangan ini tempat spanya yang itu yang khusus laki-laki ya khusus laki-laki ya tempat apa ini guys ya kerja di tempat seperti apa ini teman-teman laki-laki semua yang datang Oke selesai kerjaannya teman-teman nah terus disini kita dapat relasi ya guys tuh teman-temannya jadi nanti saya bisa langsung kerja di sini temen-temennya tanpa job broker eh nice nah saya kan udah bawa barang-barang belanjaan nih guys ya barang jualan saya bisa langsung ini guys jadinya nih ya jualan teman-teman langsung ke arah bawah ya guys tapi saya makan dulu di sebelah sini malatang habis itu kita jualan guys kita cobain malatangnya nih teman-teman lupa ya enak saya minum dulu deh udah udah bisa fokus untuk jualan teman-teman ini ya Halo hihihi dia lagi kayaknya ya 70% guys tapi disini sayangnya ya Oke saya mau ngabisin bunga sih sebenarnya temen-temen disini ya kita bakal jual ini nih uang sama tisu disini sama juga kita habisin aja guys langsung disini jadi besok kita bisa fokus di pasar lagi ya Oke lumayan laku guys kita dapat seribuan ya nice kita ada mises nih temen-temen dari adiknya guys ya ya oh ya katanya apa kabar ya Bagaimana keadaannya kita bakal pilih yang atas ya jadi kita hampir saja ngumpulin uang Rp20.000 ya sedikit lagi guys ya kita gini uangnya terkumpul ya ya kabar ibu bagaimana ya sudah agak baikan ya baru saja minum obat dan sekarang tertidur tadi si Zaus disini Zaus itu yang ini ya yang orang yang mau ngelamar adiknya guys ya kita jawab untuk apa apakah mereka menyakitimu untuk jenguk ibunya guys ya terus bawa buah-buahan dan ngobrol-ngobrol ngobrol aja katanya tuh juga bilang kalau misalkan kita bakal mengembalikan lagi uang Rp20.000 kuai ya di akhir bulan ini temen-temen ya jadi kita tentu saja bakal mengembalikan uangnya guys ya oke di sini uang saya udah Rp17.000 guys Nah sekarang saya bisa fokus untuk jualan loak temen-temen ya nice nih ya oke nah jadi sekalian kotor-kotoran kayak gini guys ya kita pulang dulu ya pulang dulu pulang guys guys kita bakal jualan barang loak temennya lumayan temen-temen eh kita taruh ini guys kita taruh barang dulu sama sekalian saya cek restock lagi guys ya besokan dateng ini lagi ya kainnya bunganya kayak cukup guys ya nggak saya restock yang lainnya udah deh temen-temen nih baru aja kita kita restock kain ya kain sama tisu ya emang siaman guys untuk barang stok guys kita ambil sampah temen-temen disini sama juga udah temen-temen ini aja kayaknya emang cocoknya itu guys gini guys kalau barang loakan yang di bengkel itu tutup ya jadi kayaknya sih pagi-pagi itu cocoknya ambil yang yang start metal kali ya Oke kita bakal ngambil nih disini kita bakal legal aja sekali ambil kaleng sama ini ya botol di sini oke sama juga bisa ngambil botol yang di sini temen-temen karena kan kita sekalian kotor nih ya nanti pulang bisa cuci baju sama mandi ya ini cukup ini sih guys menurut gue nih ini cukup efisien juga guys malem-malem ya sebenarnya sama juga yang di body express temen-temen body express itu paling main-main dadu guys saya lupa ya sekalian tadi harusnya beli ini ya guys main dadu ya harusnya tadi di bawah ya kita penuhin dulu deh di sini deh nah saya hegel di sini guys hegel lagi deh lagi aja deh Aduh gagal ya Oke kita beli Hai saya mau ningkatin mood guys bener ini di sini ya langsini dulu deh ningkatin mood dulu guys main dadu caturnya udah tutup sesungguhnya enggak tahu deh ya kalau catur dadu di sini bukan ya nih ya berdua puluh kuai guys Nah ini ini tepat apa ini kita main sama orang yang enggak dikenal apa ini drop drop Aduh guys saya harus baca ini yaitu panjang temen cara bermainnya adalah kita quit aja guys kita ajak saya mau naikin mood aja di sini tuh dah teman-teman Oke sekarang kita kembali fokus ke jualan barang loak kayak jadi kita bisa bolak-balik nih udah jam 11 ya tapi jualan dulu guys jual ini lumayan guys 180 ya malem daripada saya ngambil ini guys ya tapi kalau yang ini sih bisa naikin skill kalau yang malem-malem barang loak itu bisa juga dapetin uang tambahan guys lumayan tuh body Express guys body Express kita sekali lagi guys ya jual barang loak bakal ambil kardus ya saya ngambil 28 eh 27 guys 27 eh sama ngambil yang disini tuh udah guys Aduh tidur guys hahaha malem ya ya udah nggak papa teman-teman kardusnya bisa kita kita taruh di laci ya di laci di lemari ya oke hari ke-26 ya lima hari lagi sih katanya temennya oke enggak papa teman-teman saya masih optimis nih ya ngumpulin uangnya di sini kita bakal taruh dulu ya kardusnya nah terus kita masih bersih guys paling baju aja ya kita ambil baju bersihnya keringin kan harus kita pakai baju yang bersihnya laundry eh mandinya nanti aja kali ya hahaha kita makan yang teker dulu guys ya teker sama minum cocok-cocok lah oke nah sekarang Aduh nih job broker kagak nepon-nepon ya harus service waduh ini saya bisa maling nih jangan-jangan ya usah-usah Nah kita bakal kerja langsung gak jadi user lagi ya kita udah bisa tanpa broker via disini kita bakal coba ngambil scrap metalnya nah kebetulan guys ada battery pack nih kita ambil temen-temen sisanya kita ambil scrap metalnya ya di sini kita hegel temennya hegel hegel lagi aja semalin kali ya eh lagi guys guys agak lagi ya Nah 44 temen totalnya nice kita ke ini aja guys kita ke user aja kerja user ya ada telepon guys dari job brokernya sedih Oke nggak papa guys nanti kita jualan lagi fokus kita jual barang-barang dulu nih kita dapat aki ya aduh akhirnya lagi turun lagi udahlah saya jual aja guys mau mau temen-temen kalau nggak saya masih balik lagi guys ke rumah ya naroaki daripada kayak gitu memulai kurang bersyukur nih sekarang nih guys ya ansa TV kita ke sini dulu temen menikah mau naikin ansa TV lagi ya gini maya ke-8 soalnya Oke langsung guys kita udah bisa langsung bekerja jadi user nih di sini lewat sini ya relasinya udah ini ya 60 kita bakal langsung bekerja di sini guys dan bakal auto in aja ya langsung lumayan temen-temennya 20% cuma nunduk-nunduk aja Oke selesai guys 280 ya Aduh ini kenapa ini kita moodnya berkurang temen-temen wah hujan guys lau ya eh stasnya kita naikin lagi temen-temenin negosiat ya negosiat kita naikin lagi terus sama ini guys nih ya preisal guys kalau mau nih sama preisal guys kita naikin nah udah temen-temen jangan disini saya lapar sih guys ke lapar kita makan tofu dulu oke eh eh tadi pagi gua salah guys harusnya gua pulang dulu ya pulang ke rumah terus ini guys jadi tuh harusnya kita ngambil barang di bengkel terus kita taruh di sini nah jualnya itu malem harusnya kayak gitu guys supaya saya nggak pulang kerja itu nggak kesini lagi kayak gitu guys ya jadi salah lagi tadi ya udah nggak apa-apa guys kita bawa bawa bunga ya kita bawa-bawa ini guys coba jualan mainan kali ya di pasar guys kita jualan di pasar lagi nih atau dibawa guys ya yang dibawa nih tempat bispo nih sama juga ini nih kain deh lain visus pokoknya gue taruh dulu deh ya Nah gini aja temen-temen kejualan dibawa deh ya coba cek dulu udah 100% atau enggak sama juga kita bisa jualan yang ini guys ya barang-barang apa yang buat hujan guys nih udah hujan-hujan lagi ya udah deh kemaren ya kita cek satu persen temen disini kita jualan kacamata gelang kipas terus yang ini guys ya sama poncho nih kita jual ini dulu ah payunya tinggal 2GC jadi saya bakal coba satu jam deh di sini deh coba jualan satu jam di sini eh lumayan guys di payungnya laku ya laku guys laku nah terus saya mau coba lagi deh jualan lagi guys 70 ya langsung ya kurang 30% guys jualan ini doang jualan sejam doang guys kita pulang lagi deh guys saya mesti ngambil lagi nih guys soalnya jual di pasar ya kita jualan di pasar guys ya berat eh kacamata sama itunya kita taruh guys telang ya oke sudah kita keluar lagi terus kita jualan lagi ya Nah udah misal hari ini guys kita jualan di pasar hari ini teman-teman saya mau coba jualan bunga lagi teman-temannya mau ngabisin bunga nih ya eh masih bisa nih dua jam nih temen kayaknya di sini kita jualan ini guys ya kain spong tisu bunga ya bunga nih kita jual dua bunga ini eh dua jam temen kita jualan di sini nggak papa Oke jualan dulu guys nah lumayan laku nih guys ya di sini nice nice 700 uang kita hampir sedikit lagi guys nih ya sedikit lagi guys kurang sebut 200 lah ya 200 guys sekarang saya butuh hiburan kita main capitan aja nanti ya capitan waduh capek banget guys udah sih saya bisa di stok lagi sekali lagi nih ya terakhir berjualan eh saya mau makan dulu guys paper ya Hai makannya di sini aja temen-temen nih sekarang kita makan nasi goreng bang digoreng bang digoreng ayam ya biasa oke eh saya cek lagi nih udah udah sampai temen-temen ini udah sampai nih ya kita ambil dulu ambil dulu kain-kainnya sini ya ikat Oke kita pulang dulu kita pulang terus kita taruh lagi barang jualannya nah kayaknya sih saya mau ngabisin mainan guys nanti kita kita habisin mainan ya Ristok apa ya Spong sama tisu ya sama kain kali ya kain tisu spong ya udah guys itu temen-temen yang saya Ristok nih lanjutnya ya kita bakal Ristok kain 20 kali ya Nah terus pongnya satu sama tisunya dua udah guys ini yang terakhir temen-temen ya buat di akhir bulan nanti guys ya dua Amin dua ya Amin dua guys kita ganti baju dulu guys saya mau ganti baju di sini terus kita mandi ya mandi aja langsung tuh teh Nah kalau misalkan masih ada waktu guys kita ngambil barang ini guys barang bekas yang bekas ya eh kita cuci pakaian dulu di sini langsung aja cuci sekarang saya mau naikin kemudian mood ya sekalian kita ngambil barang bekas guys kita ambil langsung beli sekarang langsung kita ke mallnya teman-temannya kita beli barang bekas di sini kaleng sama ini aja kali ya itu sama kardus nih hadus guys Oke saya main capitan dulu sebentar Oke sudah puas temen-temen dengan kehidupannya kita udah bisa jualan barang loak nih temen-temen ya kita coba ini ya recycle habisin aja guys harinya nih ya ini Oke saya kecapean mati sebenernya itu ya kejualan dulu temen-temen di sini ya lumayan uangnya pulang tidur guys pulang tidur langsung temen-temen tidur 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 guys oke hari ke-27 ya tiga hari lagi guys saya masih optimis optimis terus ya bisa lah temen-temen ya bisa lah ya Rp20.000 nih Oke sudah ada telepon gak wah saya mendengar suara-suara ini guys suara-suara juga uang datang jodbroker ya temen-temen ya Nah sekarang ada tawaran pekerjaan apa nih ya di Google di dapur guys katanya ada bonus ya tentu saja ada ya jadi mereka menawarkan satu sebuah awalnya ya tapi saya nego jadi 200 katanya nice juga nih jodbroker ini ya Apakah kamu tertarik kalau kita misalkan pekerjaannya itu cuci piring ya enggak papa lah ya kita menerima semua pekerjaan guys kalau kalau pilih yang bawah ya bagus jadi eh nanti langsung aja dateng ke claypot shop guys deket ini kita guys ya jangan telatnya kontrakan kita temen yang dibawa yang kemarin kita makan guys eh eh cek statusnya disini saya lebih biasa lapar ya udah kita minum ini dulu Oke sudah guys kita more sertif ini guys capek banget guys nih Aduh saya takut tipes temen nih hahaha more fetish fetish guys saya harus istirahat guys eh kita langsung aja kerja temennya di sini nih lepot ya lepot nah sama sama juga kita udah sediain nih ya toolsnya jadi kita nggak perlu ke tukang lagi warungnya guys ya saya bakal pakai yang ini ya Oke mikro langsung guys kita kerja nih mau kerja ya dari jobbroker referensinya nah disini kita bakal dapet gaji pokoknya 190 ya terus nanti tingkatin tough guys ya oke ini tough ya bilangnya ya bukan tok ya maaf ya temen-temennya Inggris saya berantakan sekali ya oke disini kita bakal ngambil bahan makanan guys ya yang diperlukan di kanan atas tuh ya nanti yang diperlukan sama koki terus nanti kita shopping juga temen-temen kita potong-potong kayak dia butuh Blue pork belly ya langsung guys kita bekerja bahkan saya temen-temennya debut 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 oke di sini ada tempat khusus untuk daging guys potong daging di sini berarti kanannya itu sebelahnya lagi ya sebelahnya lagi berarti sayuran ya ya kita bakal potong sampai 6 bagian dah selesai temen-temen temen-temen selanjutnya kita butuh ini ya papers papers kita taruh di sini ya kita taruh di sini terus kita potong-potong lagi sampai lima bagian eh ambil lagi guys nih daging kibab hehehe daging kibab teman eh kita potong sampai 6 bagian guys ya selesai ya dia putu-papers lagi guys eh by the way kok tulisnya invalid temen-temen tanggul dah potongnya gede-gede lagi ya biar susah dimakan susah ditelen ya betul-betul potong lagi guys ayo bisa lagi ayo potong cat 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 bisa nice besai guys akhirnya kita punya pekerjaan beda nih ya eh di sini kita dapat 295 kuai ya ditambah bonus 200 teman-teman nice 200 guys mood kita naik bang kita hampir mendekati 20.000 guys Oke akhir saya emm ini ya order barang ini cuma belum sampai besok udah guys kita selesai jam 3 sore ya saya gunakan waktu ini untuk istirahat temen-temen ya saya harus istirahat dulu temen-temen nih kapar pula aduh makan kenapa lagi ya sekarang makan di sini deh guys makan ini deh guys ya kita cobain nih makan di cafe ya enggak senang uangnya pasti kekumpul ya kita cobain yang ini disini cemilan doang guys pastri ya kenyang kagaya am live-live guys udah-udah kelamaan makannya jangan lama-lama ya Oh udah juga beset infection disitu ternyata ini udah nih tinggal muta aja sih nanti guys kita pulang ya masih ada waktu buat istirahat temen-temen nih nice nya kalau juga kita bakal persiapan nih temen-temen lihat eh ganti baju dulu deh oke ganti baju udah mandi guys mandi dulu ya mandi temen-temen unduh sabunnya mau habis terus lagi ya terpaksa pakai sabun colek guys oh nggak mau temen-temen ya eh terus kita bakal coba jualan mainan guys ya nanti di pasar kali ya di pasar atau di taman ya di pasar ya katanya sih di pasar lebih untung ya udah nanti kita jualan di pasar lah oke nih yang lainnya nih eh buat guys kita bawa semua nice disini saya tidur temen-temennya tidur satu jam guys ya lumayanlah pesisirat guys saya Oh enggak tipes guys besok takutnya takutnya tipes guys sekali lagi ya apa-apa deh lewatan deh waduh belum sembuh guys ke sore nih ke sore nih hehehe hehehe mati pesaya guys oke jualan di pasar aja temen-temennya eh tempat lain udah enggak efektif ya bunga juga enggak tahu deh guys ya yang dibawa ya besok deh bunga deh guys ya besok kita jualan bunga tapi enggak di stok di sini saya mau beli eh jualan ini guys jualan mainan nih nggak mau ngabisin mainan temen lainnya tentunya sama isu ya Oke langsung kita jualan ngabisin aja tiga jam di sini guys habis itu kita tidur aja kali ya guys atau gini guys kita beli barang lak nah ini lumayan gak sih seribu lagi guys ah kalian lihat guys kalian lihat guys uang saya sudah Rp20.000 teman-teman sebelum batas akhir guys nah jadi di sini saya langsung pulang aja guys ya jadi ini teman-teman saya mau ngerapin aktivitas ya jadi saya tidur dulu deh saya takut tipes besok nah jadi tuh saya nggak perlu apa terlalu fokus lagi untuk uangnya ya teman-temannya jadi seenggaknya saya hemat aja guys hemat terus nanti saya enggak perlu di stok lagi nah jadi saya ngomong cari uang itu untuk kebutuhan sehari-hari aja guys kayak gitu ya ya eh ada telepon lagi guys saya mencium aroma bonus di sini guys broker lagi ya Hai anak pintar mau pekerjaan jadi user enggak katanya ya uangnya bagus tuh ya butuh seseorang dan ini ya harus bersih sama pakaiannya juga jadi harus rapi katanya guys ya sama bersih Oke user pekerjaan yang sudah kita lakukan ya udah udah pengalaman guys ya kita sudah pengalaman temen-temen di sini ada dua jawaban temen-temen kita bakal pilih yang atas ya jangan nanya ini ya saya beli sepatunya dimana ya nggak perlu temennya kita bakal pilih yang atas guys ya dapet kinnya lima guys nice telah sekitam dia udah 65 ya nah jadi nanti kita dapet bonus 200 way guys disana sip hari ini kita langsung fokus pekerja aja guys langsung fokus pekerja jadi saya bakal udah ya barang-barang bawaan guys kan nanti kita pick up kebab kali ya saya mau cuci baju guys baju eh eh cuma lapar aja temen-temen udah 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 guys udah status saya sebelum cek nah udah little ya little guys kita bakal akan di atas aja ya kita bakal makan kebab guys sekarang nanti kan dapet uang lagi guys ya tenang makan kebab guys pagi-pagi nih sakit perut kaget ya lapar banget besok ya di sini kita bakal pakai sepatu dah langsung kerja guys ya jadi user nih ya referral ya by referral nah disini kita auto aja guys bilang jam pekerjaan ini habis itu langsung kita ada jualan lagi yang bonus-bonusnya akhir-akhir-akhir bulan ya guys ya tim kita naik level nice oke relasinya semakin membaik temennya naik 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 oke kita pulang sebelum sore di sini bisa gua gunakan untuk istirahat sih sebetulnya tepat ya Hai sirat dulu aja sejam Hai emo atur ini guys ya wah hujan guys Nah kita jualan di sini ya ini lagi aja deh ya di sini eh bakal jualan poncos apa ini guys karena hujan sama juga gua bakal coba taruh yang tulip ini yang mahal ya guys itu 15 kalau yang apa ini namanya nih apa nih lili ya lili 8 awarnya 6 oke di sini saya jualan mainan juga guys mainan sama nah nih gelang guys ya 12 nih ya saya mau ngabisin yang mainan temennya Oke udah ini temen-temen ini aja yang kita jual langsung 4 jam 4 jam aja guys langsung ya di sini kita jualan ngabisin stok ya ya cuci gudang guys ya judulnya lumayan guys kita dapet 700 di sini saya udah enggak fokus untuk ngumpulin banyak uang dulu ya saya fokus ngabisin stok sama start saya guys ya saya jangan terlalu kecapean nih udah lemah saya sekarang Oke udah guys udah enggak udah enggak terlalu ini guys udah enggak terlalu panik ya ngumpulin uang sekarang paling sih ini guys ngumpulin uang buat pulang kampung guys buat ongkos pulang ya hahaha pas pulang teman-teman ngambil lu guys barang di sini nih udah guys kita nggak perlu restock aduh bosen ya makan ini ya level guys kombong ya udah deh kita makan ini aja ya sudah lapar banget ya kita makan cengpun teman-teman waduh masih lapar ya enak tuh berarti modnya kita bakal coba berkaraoke guys Oke kita coba sekarang oke guys sing sing guys senang-senang yang kita parti-parti besok kita beli baju baru ya kalian nih cobain temen-temennya karoke itu ngapain beneran nyanyi ya eh guys tuh ya ya Oh ini beneran ya Oke kali ini kita bakal menyanyikan sebuah lagu yang yang tidak asing lagi dong ngekis tapi sedikit dahin dong ngekis tak berbeda ini dirudu daya Oke guys Terima kasih sudah melakukan lalu saya ya langsung saja kita pulang tempat ini beneran teman-teman ternyata ya dia eh udah guys pulang ya udah guys tidur aja dulu langsung ya tidur ini paling banyak temennya paling banyak uang masuk itu dari jualan ya jualan sangat ini guys ya jualan itu memang rezekinya itu banyak guys besar temen-temennya peluangnya Oke teman-teman kita lanjut lagi ya sudah udah mendekati akhir bulan nih agar ganti baju guys nanti kita coba beli baju dewang kita udah udah surpulus ribu ya udah surpulus ribu temen-temen udah bisa beli baju yang mahalan lah dikit lah ya eh sudah guys laundry lagi bajunya udah ini guys udah nggak cocok dipakai ya ya saya tuh baju udah nggak layak pake dijadiin kain ini ya kain pel oke by the way di sini kita nggak ditepon lagi macam broker tapi kita bakal cek bagian sini nih jadi promoter guys ada bonusnya tuh 50 kita bakal bekerja ini ya bekerja ini terus amadu kecapean banget temen-temen ayah makan dulu ya tapi ya makan sama ekimut dulu kali ya kita ke sini lagi guys yang paling rame daerah tamannya sama job center aja kita bakal ini guys pamitan sekalian guys besok kita udah pulang neng menjang ding lucu banget temen-temen dipeguat deh punya ketahuan-tahuan eh lagi guys ya kita coba roti kita coba rotinya Oke makasih bah belum pernah makan gak saya ternyata Oke kita ini guys ya Jadi kalau misalkan langsung itu belum bisa ya eh bisa ya udah bisa ya tapi kita harusnya juga nih promoter ya promoter itu dari ada ya itemnya udah kita langsung kerja promoter ya sini nih kita udah pernah lakuin ya jadi kita langsung bekerja guys ya lumayan main dapet bonusnya soalnya kita ngasih ini guys nih sampel susu ya susu Milo diapain eh uangnya cukup banyak guys 300 di sini nah kerjaannya udah ini aja deh sekarang nih cari yang ada bonusnya ya kita main ini dulu guys nih di sini udah jago nih saya nih lempar lempar ini ya main dulu ya kan dulu betar nih ambil tengahnya aja guys ya gitu-gitu nah nah coba deh yang jauh deh eh ya hampir guys lagi ya eh wih dapat temen-temen yang tengah abangnya rugi dua ya hehehe ya tahu deh guys yang jauh itu udah dapet berapa oke happy nih lari aja guys ke kanan ya ke kanan terus apa lagi ya saya lupa makannya tadi guys makan tofu aja ya guys makan tofu tapi saya mau istirahat aja guys duduk di sini nih kesehan ya temen-temen ya kayak kita istirahat dulu sejenak berenung sampai sore tungguin lapak buka Hai terus kita makan dulu teman-teman tapi ibu ini nggak ada orang ngomong-ngomong terus ya nih nih yang jual ya temen-temen ngomong belum itu kita bakal coba beli baju di sini guys Iya cuma enggak ada yang ngijau guys ya yang ada efeknya nggak ada di sini tuh saya harus ke ini ya besok deh temen-temen ya kita ya ngabisin dulu guys top nih jualan ini ya nih nih lain terus ini kecil-kecil ya guys sebenarnya kita jualan yang mahal kali sekarang nih guys lihat penghabisin lilih terus yang lainnya nih ya gelang tuh kacamata mahal juga guys kipas mainan yang ada yang mahal kah mainannya murah-murah ya hehehe main ini guys nih mobil-mobilan ya di sini kita bakal jualan dua jam guys kita coba nanti kan ini guys aku jatuh barangnya udah habis sebelum empat jam ke temennya kalau misalkan yang saya ambil full di sini nah lumayan guys tuh ya kebeli nah udah temen nih profitnya udah lumayan guys ya gedeh temen-temen nih saya nggak perlu jualan hahaha udah sombong ya gurea jualan gak cuma saya mau ini guys mau mau isi rahasi sebenarnya guys telah sekali ini lebih lesu kita beli baju dulu guys besok kita mau pulang ya beli oleh-oleh dulu guys kita beli oleh apa mau makan ya agak saya butuh isi rahat nanti eh udah 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 nggak beli snack nggak beli snack kita makan aja makan makan ini deh sekarang daya cobain Oke udah cobain sih sebelumnya ya terus kita ke toko ini ya ya ewan kita udah supros dua dua ribu ya konek ini bisa kita deketin juga guys nih ya kayaknya itu kalau misalkan kita beli di toko baju nih guys ya kita dapet efeknya nih cari aja nih yang bagus yang mana ya cari-cari dulu nih guys nih guys yang ini nih guys nih jadi tingkat kecapaian saya cepat ini temennya nih temennya cepat sembuhnya ya kalau pakai ini nih 380 yang paling mahal ini nih temen temennya jadi kalau misalkan kita pakai ini nih orang-orang respect sama kita guys nah ini sesuai sama cita-cita saya di awal datang kesini guys ya mau jadi preman temennya orang-orang respect Oke saya bakal beli ini guys ini baju yang paling mahal ya dikotak ini saya pakai baju paling mahal guys harinya tebang respect sama sebang atau nih Eh kalau kita lewat guys orang pada misi-misi Richie gitu ya vari Bang gitu ya Herne hehehe he 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 Dessor obong nih ya uangnya udah terkumpul at meet emannya ntar semo macci baju sih serbenarorsillä ges ajajibajus semaji saute temen-sebenarnya ya istirahat saya ya Iya jadi kita bakal istirahat aja lebih cepat coba deh ya kita tidur sampai malam di sini oke masih kecapean temennya Oh banget nih disini kita belum bisa buka yang ini ya yang sukses ya Excelensi itu butuh satu job skill guys Nah jadi next itu bisa fokus untuk pelatihan gak sebenarnya ya uangnya udah-udah terkumpul banyak nih eh Wow banget guys aja itu di awal-awal kita kerja keras sekarang kan udah bisa santai-santai temen-temen ya kira-kira aja guys demam besok kalau enggak ini ya kerja lagi udah-udah nggak banyak pikiran di kepala unek-uneknya ya tidurnya lebih pulas masih kayak gitu ya teman-temannya di awal-awal kita ya kerja banget deh luar biasa guys ya dalam satu bulan ini nih guys masih kecapean guys kita apa-apa kita cek lagi handphone temen-temen ya jadi promoter lagi guys ya kita main internet sebentar kali ya Hai guys awan itu guys teh panet dulu kita buka biling ya jika biling habis itu panggil anak SD temen-temen ya nih nih main gratisnya nih sejam nih kita tinggal guys ya buat anak SD yang masih anak SDnya mau sekolah padahal ya kita ke taman lagi guys kita bakal makan dulu ya tadi camilan dulu guys nih saya mau cari bakwan nasi uduk ya sudah kemarin enggak ada nih disini-sini nih santai temen-temen nih kemu sudah oke sih guys full ya full nggak papa deh palingnya enggak ada guys paling ini daya bully busan suan singgah nasi gorengnya takoyaki deh koyaki ya kita makan ya web mau mau ini guys mau yang kapal di kanan ya jauhan tapi nah ini tukang amin kita kasih uang aja guys bisa kasih uangnya sama juga request ada dangdut lagu runtah Bang eh bisa nggak tuh dia lagu Sunda lagu pening dia nyanyiin ya Oke langsung teman-teman disini kita kerja nih jadi promoter ya kalau misalkan kita nanya dia langsung guys kita nggak dapet ininya nih kayaknya ya bonus yang dari sini nih enggak tahu juga sih Lala tau juga ya sebelum main soalnya disini kita bakal buy HP aja ya ya Iya dapetin bonusnya ya guys ada ekstra bonus ya temen-temen ya di sini di HP kalau misalkan kita ngomong sama dia tuh enggak temen-temennya jadi mesti dari HP ya kita langsung autoin payah pulangnya itu enggak terlalu sore kita jajakan sampel lagi guys ya bus yang diambil aja kagak bilang ini guys nggak ada misi-misi ya guys ya nggak ada minta-mintanya langsung diambil temen-temen yang diambil tangan gua tapi masalahnya tangan gua guys yang diambil dipegang ya lanjut guys di hari-hari kita mau ngabisin stok nih cuci gudang ya makan mie dulu Indomie guys hari ini udah santai temen-temen kita keep ya setengahnya nih 20ribunya nih orang pada respect ya sama kita ya lewat sini nih dibang tuh ya katanya misi bang padahal kita yang lewat ya orang yang misi saya mau istirahatlah sekarang di sini nih guys udah lama saya nggak istirahat di taman ya segar guys sebenarnya di sini ya tapi dulu guys satu jam di sini agak sembuh-sembuh ini capeknya ya capeknya nggak sembuh-sembuh nih Aduh ditutup lagi anak-anak ada sepeda lagi dekat sini eh Aduh nih mama nih ya temen-temen ya saya kangen sama mamanya awal-awal kita merintis ya merintis itu guys yang menemukan pargo itu disitu temen-temen ya awal-awal semula penemuan pargo itu ya di 8 basket itu besok Oke saya mau beli baju baru lagi nih benarnya jangan ya guys ya sebenarnya jangan diambur-amburin uangnya ya cuma ini hari akhir ya saya mau beli Oh ini lebih murah guys nih 400 nih yang ngilangin capek kayak kemarin tuh ya nih guys ya kita beli ini nih dapet respect lagi itu orang pada permisi sama kita kita pakai baju baru ya nanti kita cuci atau guys kalau disini durability-nya besar ya tuh dia 100 kalau yang baju biasa itu 30 ya temen-temen oke sekarang kita bakal habisin stok ya kita bakal ngabisin stok campur-campur sih guys ya kita ini sini guys nih kesini nih temen ini saya kan kemarin beli barang-barang dapur banyak ya Nah kalau mau efektif disini nih temen-temen kita jualannya sebentar aja ya di sini ya bayar lu guys ya nih nih jual kain lab pong ya terus sisanya bisa kita jual yang lain nih sebenarnya nih nih lebih efektif ya sebenarnya guys ya sama bunga deh ya di sini kita jualan dua jam aja pengaya untuk barang-barang yang eh tisu barang-barang dapur itu lebih laku disini guys dibanding di pasar eh tugasnya 20 temen-temen abisin stok aja temen-temennya sekarang tuh habis guys stoknya tinggal bunga ya nggak ya kita langsung jalan lagi guys apabila saya mau makan mcd hehehe saya nyebutin merek mulai dari tadi ya apa-apa dah tahu ada ini guys ya endorse Oke kita langsung saja ke pasar guys ini hari terakhir ya jadi ini ini adalah aktivitas penjualan kita akhir ini kita bakal cuci gudang di pasar ya eh langsung kita jual kacamata gelang terus mawar dan kipas ya mainan aja guys mainan kita habiskan Oke satu jam aja di sini sisanya ayah Bu hari terakhir nih besok saya pulang nih ambil aja debu ambil ambil kalau nggak tawar dah tawar pengaya dibeli ya Oke nih guys kita sudah selesai guys akhirnya kita sudah mengumpulkan uang Rp20.000 untuk kita kembalikan ke Zaus ya kita pulang kampung temen-temennya di sini Wow tak terasa guys sudah satu bulan kita mencari uang dari nol ya dari nol teman-teman utang utang Rp10.000 eh ini kita lanjut guys jadi orang di perkampungan ini sudah terbiasa guys orang-orangnya mencari pekerjaan untuk merantau ya di luar kota tapi di sini ayah kita itu enggak seperti orang lainnya guys orang-orang yang bekerja lainnya jadi biasanya itu kalau merantau itu jarang serang banget ya pulang ke kampung kalau ya kalau ayah kita itu lebih sering pulang jadi menimbulkan kecurigaan temen-temennya tampak ini pula lagi ya tampak koper jadi ternyata dia lagi kabur dari ini guys bersembunyi teman-teman dari kejaran dep collector ya sama juga dia adik adiktif sama judi guys ya ini cerita awal waktu kita kecil ya sama adiknya adik kita temen-temen ah di saat orangtua kita lagi bertengkar temen-temen ya kita ngeliat orangtua bertengkar itu ya waktu masih kecil pula ya pengaruhnya itu ke psikis kita ya melihat orangtua aduh gimana ya ya ke ngeliatnya itu jadi kita nggak semangat temen-temen jadi efeknya kita bisa kasar juga guys masalahnya ya lagi kita masih kecil kayak gitunya bisanya kita masih ada kenangan bersama adik kita berdua terus tuh temen-temen susah dan senang sedihnya di sini guys di kampung aduh sayangnya saya nggak punya kampung guys ya saya lahir dan yang besar eh bukan lahir ya besarnya itu Jakarta guys Oke kita sudah sampai temen-temen dan bertemu sama ibu kita ya nih ibu kita ibunya sama Yayo ya temennya di rumah sakit ibunya sudah membaik ya udah bisa-bisa pulang ke rumah pulang ke rumah guys lanjutnya kita bakal kontak ke Zaus ya untuk ngembalikan utang kita wah ini dia kampungnya guys ya uh tapi ini real banget gak guys ya dalam waktu satu satu bulan itu ngumpulin uang kayak gitu guys ya Nah jadi di sini hutang air kita hutang dari Zao sudah lunas dibayar tuntas guys Oke nah sekarang kita udah bisa fokus untuk masa depan temen-temennya saya ngumpulin uang lagi tanpa hutang guys tanpa beban ibu kita sudah bersenyum terus nanti kita bakal kembali lagi ke kota ya bersama Yayo sama ibunya guys jadi ibunya itu sebelumnya kan mau menerima uang dari Zaus itu karena emang butuh uang banget temen-temen ya tapi sebenarnya ibu kita baik guys nice-nya ibu kita sudah tersenyum disini kita dapat empat teman-teman ya guys akhirnya sudah selesai ya di sini kita melihat ibu kita bahagia temen-temen berkumpul lagi ya guys tapi tanpa ayah kita kalau dia pulang kalian akan melakukan apa guys apakah tetap menerimanya atau tidak teman-teman kalau saya sih lagi tidak guys tapi setiap orang beda-beda ya kita juga belum ngenal banget sih ayahnya ya apa tahu kan ayahnya sebenarnya lagi nguli kali ya di luar oke tapi disini kita sudah ngebuka challenge mod ya sama sandbox mod bisa dimainkan temen-temen ya eh kita ending dulu guys di sini ada jejak guys jurnal satu bulan kita sama di kota temen-temen kita datang terus jadi kuli dipukulin terus main slot mesin main lotre adik kita Iya datangnya bawa uang-uang kaget temen-temen awang-uang kagetnya ini itu sangat gembantu banget ya temennya kalau nggak ada itu mungkin utang-utangnya nggak bisa lunas guys yaitu adalah jalan negesnya apa disangka-sangka teman-teman ya Oke teman-teman akhirnya selesai sudah guys game nobody the turnaround ya untuk episode Deptrap ya game sangat menarik sekali guys dan di sini kita bakal lihat ya apakah banyak temen-temen nanti kalian komentar ya banyak yang minta mode sandboxnya dan terima kasih banyak teman-teman yang udah menonton jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya terima kasih banyak guys yang udah nonton kita bakal ketemu lagi di next video guys ya bye bye guys abone ol Terima kasih telah menonton!